bagaimana cara kita berhati-hati pada kesyirikan jika seseorang berkata kepadamu wahai saudaraku bagaimana cara kita berhati-hati terhadap kesyirikan apa yang harus kita lakukan cara kita berhati-hati terhadap kesyirikan adalah dengan mempelajari tawhid dan dengan mempelajari kesyirikan sehingga kita tidak terjerumus ke dalamnya kemudian dengan doa dan jauhkanlah aku dan anak-anakku dari menyembah berhala kemudian dengan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya Nabi Ibrahim AS berkata dan jauhkanlah aku yaitu jadikan mereka di satu tempat dan aku di tempat lain yang berbeda Imam Ahmad rahimahullah seorang Imam Ahlus Sunnah Waljamah berkata jika saya melihat seorang kafir maka saya menutup mata saya karena khawatir mataku melihat musuh Allah dalam sukuah sair telah berkata seekor kucing yang syarat akan makna aku tidak ingin melihat monyet dan aku tidak mau dilihat oleh monyet kesyirikan adalah musuh Allah ada perbedaan antara mengikuti orang-orang kafir dalam hari-hari raya mereka perayaan dan ritual mereka atau membunuh mereka dan merampas harta mereka dan lain sebagainya itu adalah dua sisi yang berbeda sedang sisi sikap pertengahan adalah Ahlus Sunnah Waljamah membenci, ya membunuh, tidak memulih janji pada mereka, ya jual beli dengan mereka, ya mendakwahi mereka, ya peduli terhadap keislaman mereka, ya pembagian buku, brosur, dan lain sebagainya, ya kita perlakukan mereka sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan itu adalah keharusan itulah jalan tengah selamat menikmati